Hai Assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mencoba LM 350t yang ini saya gunakan sebagai regulator bisa kalian lihat lengkapnya di sini akan saya coba untuk sumber arus nanti akan saya jelaskan apa itu sumber arus jadi sumber arus biasanya digunakan sebagai sumber arus pada HP L seperti ini bisa kalian lihat ini merupakan menggunakan sumber arus jadi pasang secara seri seperti lampu-lampu bal bisa kalian lihat Oke nanti akan saya coba agar kalian mengerti kan saya coba juga memasang HP L1 Watt kemudian mungkin kri ini 3 Watt jadi akan saya buat dua nanti juga akan saya tunjukkan cara perhitungannya Oke saya lepas dahulu Oke kita lihat saja terbaca-baca 350t Oke Bagaimana rangkaiannya rangkaiannya Oke rangkaiannya ini akan saya ambil dari datasheet saya gambar saja misalkan ini ini LM 350 ini input biasanya ini adjust kemudian ini output untuk membuat sumber arus kalian perhatikan tinggal kita tambah resistor di sini dan ini outputnya Oke karena akan saya nyalakan lampu 1 Watt ini jadi saya gambar saja 3 buah kenapa 3 buah nanti akan saya menggunakan tegangan input 12 volt karena ini masing-masing 3 jadi bisa 3 bisa 1 nanti kita coba makanya saya buat seperti ini oke ini lednya kemudian perhitungan besar R karena menggunakan LM 350 maka V referensinya sebesar 1,25 volt maka besar R nya ini HP L1 Watt arus maksimum 300 biasanya bila kita nyalakan dengan arus sebesar 300 dia biasanya akan putus tidak awet oke untuk membuat awet biasanya saya set di 250 miliampere jadi patokannya V referensi 1,25 i-max i-max nya saya buat 250 miliampere oke kemudian R rumusnya tegangan referensi dibagi i-max ini 1,25 volt dibagi 250 miliampere oke saya hitung dahulu oke kita dapat ini 5 ohm kemudian kalian harus hitung daya di R karena arus yang mengalir ini cukup besar 250 miliampere di R jadi daya di R kalian harus hitung kita menggunakan rumus i kuadrat kali R saja jadi 250 miliampere kalian kuadrat dikali 5 didapat saya hitung dahulu 0,3125 watt jadi R nya ini yang kalian gunakan besar R nya 5 ohm watt nya setengah watt oke oke bila kalian mendapatkan 5 ohm 1,5 watt tinggal kalian pasang saja tapi saya tidak punya saya punya 1,4 watt semua jadi saya menggunakan paralel saja jadi karena 5 ohm saya paralel 2 buah resistor 10 ohm 1,4 watt jadi bila diparalel 2 buah didapat 5 ohm setengah watt oke paham ya bro saya ambil resistornya dahulu oke ini resistor 10 ohm tidak apa-apa bila tidak terlihat ini 10 ohm untuk mendapatkan 5 ohm saya paralel 2 buah kalian lihat saya paralel saja oke kemudian hasil paralel kalian pasang di pin adjust dan output jadi kalian pasang di output nya 2 adjust nya jadi ini output nya di pin adjust jadi tetap pemasangan seperti ini oke saya rapikan dahulu oke saya solder di pin 1 yang juga sebagai output kemudian pada pin 2 oke sudah oke kemudian pin 1 pin 1 saya pasang di positive red seperti ini saja kemudian ini input pin 3 input nya saya pasang yang begini saja oke sudah tinggal kita coba oke ini pengukur tegangan kalian lihat ini positifnya kemudian oke oke kalian lihat akan saya coba di tegangan 4,6 kalian perhatikan ini negatifnya kalian perhatikan agar kalian memahaminya ini input positif dengan menggunakan tegangan 4,6 saya coba di led pertama saya coba di led pertama nyala led kedua tidak nyala kenapa karena 2 led minimum tegangan 6 oke saya coba di 6 kalian perhatikan lagi saya coba di 6 6 volt saya coba di urutan kedua oke kalian lihat kalian perhatikan urutan kedua saya nyala tapi tidak terang saya di urutan pertama lagi artinya tegangan 6 volt tidak masalah oke kemudian akan saya naikkan perlahan-lahan tegangannya 6 7 sudah terang 8 tidak masalah saya buat 9 volt 10 jadi ini sudah maksimum 10 kalian perhatikan tidak masalah saya naikkan 11 saya naikkan 12 sudah 12 lebih paham ya bro jadi dengan menggunakan IC regulator ini sebagai sumber arus ini panas ini nanti akan saya ukur jadi bila dinyalakan 1 led bisa 2 led bisa 3 led bisa tapi efeknya di regulatornya akan bekerja berat bila menggunakan 1 led oke saya ukur saja suhunya ini kita anggap 12 volt sudah oke sensor suhunya sudah saya jepit terbaca suhunya oke kalian lihat akan saya nyalakan tiga-tiganya perhatikan suhunya disini saja terang sekali ini akan saya tutup saja dahulu biar kalian melihat kita tunggu suhunya berapa derajat oke oke setelah satu jam suhunya 70 derajat cukup panas panas sekali bahkan kalau dipegang jadi ini tujuannya tegangan input berapapun di atas 12 volt arusnya akan tetap hanya saja LM nya yang bekerja berat oke akan saya tes menyalakan 2 led saja saya pindahkan di 2 led seperti ini kita lihat apakah suhunya naik kalian lihat sudah mulai naik saya biarkan saja apakah melebih 125 derajat nanti kita akan coba tambahkan hatching seperti ini bila tidak sanggup artinya drop otomatis pada tagangan 12 jadi fungsinya sumber arus tegangan berapapun ini maksimum 32 volt arusnya akan tetap sebesar 250 mili ampere hanya saja nanti LM nya yang bekerja berat paham ya bro kita tunggu saja ya setelah setengah jam rupanya masih sanggup suhunya di 95 derajat oke bro maksudnya sumber arus ini tegangan berapapun arusnya akan tetap jangan kalian lupa kemudian akan saya coba 3 jadi dengan tegangan input 12 volt kita bisa menyalakan HPL 1 buah 2 buah 3 buah kenapa hanya 3 buah karena kalau 4 tegangan input 12 volt akan kurang akan kurang nyalanya jadi bila digunakan di kendaraan bermotor usahakan ini total maksimum di 11 volt dan inputnya berapa saja minimum 12 volt bila tegangan motor kalian naik tidak masalah misal sampai 18 atau 20 volt arusnya tetap jadi led awet tidak akan rusak oke saya coba di 3 led saya nyalakan oke bro rupanya arusnya memang tidak sampai 70 oke kemudian akan saya coba pasang ini ini 3 watt kalau gak salah nanti kita coba saja ini akan saya set arusnya di 700 atau 600 mili ampere saja karena ini sudah panas saya coba tadi di 600 mili ampere jadi akan saya set di 600 mili ampere agar kalian paham kita hitung dahulu oke ini perhitungan yang tadi oke saya ulang lagi tujuannya sumber arus bila kalian menggunakan 3 led seperti yang tadi kita coba jadi tegangan input naik sampai maksimum 40 volt led ini tidak akan rusak hanya saja LM nya yang bekerja berat jadi mati otomatis oke untuk lampu kri saya set di 600 mili ampere jadi besarnya R kalian menggunakan rumus referensi di bagi 600 mili ampere didapat sekitar 2,08 ohm dan dayanya pada resistor rumusnya menggunakan I kuadrat kali R jadi 600 mili ampere kuadrat dikali 2,08 ini didapat sekitar 1 watt jadi R untuk lampu kri 3 watt kita menggunakan resistansi 2 ohm 1 watt bila kalian memiliki 2 ohm 1 watt tinggal kalian pasang saja tapi saya akan contohkan saya tidak punya 2 ohm 1 watt jadi saya menggunakan 1.4 watt untuk mendapatkan 1 watt dengan resistor 1.4 watt saya menggunakan rumus 1 watt di bagi 1.4 watt jadi kita paralel 4 watt dan besarnya resistansi yang diparalel yaitu 2 ohm dikali 4 minimum jadi 8 ohm tapi karena 8 ohm tidak ada di pasaran saya gunakan resistor 10 ohm agar mendapatkan nilai 2 ohm saya paralel 5 buah paham ya bro jadi dengan memparalel 10 ohm 5 buah didapat besar resistansi 10 ohm dibagi 5 didapat 2 ohm kemudian dayanya didapat 1.4 dikali 5 buah sebesar 1.25 watt jadi sudah melebih spesifikasi yang kita cari oke saya pasang oke untuk mendapatkan 2 ohm 1 watt saya paralel resistor 1.4 watt 10 ohm 5 buah saya paralel dahulu oke oke saya solder seperti ini saja kalian lihat di pin 1 kemudian di pin 2 oke saya solder di positifnya seperti tadi seperti ini saja saya solder oke tinggal kita coba saja ini negatif saya coba tegangan kecil dahulu saya menggunakan tegangan 6 dahulu saya coba dahulu ya bisa terang ini oke kalian lihat tegangannya saya pakai meter dahulu oke ini positifnya negatifnya 5,8 kalian perhatikan saya nyalakan nyalakan ini terang sekali bro jadi silo tidak kuat saya melihatnya oke kalian perhatikan akan saya naikkan tegangannya yang panas ICRM nya lednya tidak masalah oke kita coba saja suhunya saya ukur saja suhunya oke pengukur suhu sudah terpasang saya tutup saja saya beli 1 kalian lihat 41 saya buat di 12 dahulu apakah sanggup oke kita tunggu apakah suhunya di atas 100 saya buat 13 kalian lihat tidak terlihat ini 13 11 tegangannya 13 sedangkan suhunya sudah mulai high kita lihat apakah lampunya akan drop jadi sudah di atas 110 oke saya coba menggunakan headsink saya matikan dahulu oke sudah saya tambah headsink oke sudah hampir 100 ini kira-kira 15 menit dan suhu pengukur suhunya saya pasang di sini saja kalian lihat saya jepit di headsink nya oke kita biarkan apakah mampu jangan khawatir dia akan drop otomatis sudah high artinya di atas 110 derajat celcius tapi cahayanya belum pudar masih bagus ini saya tunggu dahulu oke mungkin di antara kalian ada yang ragu bahwa suhunya di atas 100 derajat celcius kalian lihat akan saya lelehkan kalian perhatikan apakah lem bakar ini meleleh saya coba kalian lihat meleleh terlihat tidak terlihat oke saya di sini saja biar agar terlihat kalian lihat ini benar-benar di atas 100 derajat 110 derajat ini meleleh bro saya perlihatkan ini ini meleleh terlihat terlihat ya bro meleleh jadi ini benar-benar di atas 100 110 derajat karena pengukur sudah high tapi tapi sepertinya ini sanggup walaupun 110 derajat lebih tapi masih di bawah 125 derajat karena masih nyala oke bro setelah saya diamkan selama satu jam masih tetap normal nyalanya belum drop artinya sanggup bila diberi headsing walaupun suhunya 120 derajat mudah-mudahan kalian paham mengenai sumber arus menggunakan LM oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati